Bikin lapar, lapar terus! Kali ini Enceh sama Bara mau cobain aneka olahan buntut sapi yang super endul di daerah Palmerah, Jakarta Barat. Di sini menu buntutnya bisa diolah jadi berbagai macam varian, seperti soft buntut, buntut bakar, dan juga buntut balado. Menu olahan buntut pertama ini ada soft buntut yang jadi hidangan khas di sini. Yuk kita pilih-pilih dulu potongan buntut yang besar-besar. Kalau udah kita landingin ke mangkuk dan susul sama irsan tomat, daun bawang, dan juga lada. Baru deh kita sebor dengan kuah kaldunya. Alamah oi aromanya sedep banget bestin. Gak cuma soft buntut yang harus dipesan, tapi buntut baladunya juga gak boleh ketinggalan nih. Buntut-buntut manja yang sebelumnya udah direbus dengan bumbu, kita goreng dulu sampe sedikit garing. Kalau udah kita plating dan kasih sambal balado yang melimpah dan menyala pedasnya. Terima kasih. Dia mau main uyup-uyup aja ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bar, jangan semuanya uyu-uyup juga, Bar. Dia emang kuahnya seenak itu ya, Bar. Enak banget, jujur. Coba ya guys, aku penasaran banget sama sok buntut ini. Aku dari seruputan pertama aja udah jatuh cinta sama sok buntutnya besti-besti ya. Aduh dudududududududududududududududududududududududududududududududududududu, penasaran. Kita coba yang sok buntutnya dulu. Ini kita coba, empuk apa gak sih bismillah. Buntutnya juga super empuk. Pas digigit gak ada penolakan sama sekali lho, karena sebelumnya udah direbus selama 3 jam. Besti, aku suka banget sama sop buntutnya ya, karena dagingnya tuh masih fresh, empuk Puahnya dia gak terlalu yang gurih kebangetan gitu, kaldunya pas sekali Dan tekstur buntutnya itu dia masih kenyal-kenyal gitu ya, bukan yang empuk banget, tapi aku suka banget tekstur buntut begini kan Kayak tulang ramu gitu kan Gini kita cobain yang balado sekarang ya sih, Besti Jangan, jangan ngejago, jangan suka ngejago Barak, ibu-ibu, ibu-ibu di rumah Ibu-ibu aku emang jago kan Bohong Oh ibu-ibu tau nih di rumah, oke mari kita coba kan Bohong, bener gak ibu-ibu kok Ini aja ibu-ibu ya Gak terlalu pedas, pedasnya sopan Serius? Serius? Nah, bandel, bandel sebarang ini ya Tapi enak, besti-besti, judul aku suka banget Kalau buntutnya udah enak, itu udah, mau pakai sambal, mau pakai apa, udah enak pastinya Tapi guys, lihat ini cabenya, menu oronyo yang begini Aduh Gusti Bismillahirrahmanirrahim Buntut baladonya juga bener-bener juara Pedas dari sambal baladonya, auto bikin melek lho besti Masih ya? Masih ya Apalagi nih, kalau diduetin pakai nasi anget gini nih Aduh dududuh, mana tahan sih buat nganambah lagi dan lagi Ini soalnya mode-mode tipu-tipu ya besti ya Aku tuh pikir tadi akan pedas, akan lada gitu ya Ternyata pas kita cobain, tadi aku gorogot gitu dagingnya ya Dia gak terlalu pedas, ini konsepnya adalah balado-balado santuy Jadi dia gak terlalu pedas, tapi ada anget-anget di lidah sedikit Dan agak gurih Sama lagi-lagi buntutnya mereka, aduh Gusti ya Gak usah diraguin lagi guys Gorogot, hmm, happy ending Hmm, juara Rogot Uh, ini bisa dimakan nih tuh kayak gini-gini Aku suka banget tuh bagian-bagian yang urat Ada urat-uratnya kayak gini nih Uh, sama ada lemaknya dikit bikin juicy dagingnya Gak cuma itu besti, ada olahan buntut bakar yang rasanya menggelegar Buntutnya langsung kita masukin ke dalam saus bakarnya sampai terlumuri di semua bagian Kalau udah, kita susun pasukan buntutnya ke panggangan Nah, kalau harumnya udah semerbak, tandanya udah siap disantap besti Uh, lele, buntut bakarnya glowing banget gak sih? Ini yang bakarnya juga menarik loh guys ya Jadi gak boring walaupun kita jual cuma spesial buntut doang Tapi ngolahnya itu mereka berbagai macam bumbu Ada yang ditop, ada yang dibalado, ada yang dibakar Nah, yang bakar ini aku juga penasaran nih kayak apa rasanya ya Kalian bisa lihat jelas disini tuh Urat-uratnya gede-gede banget tuh disini tuh Kayak gil gitu ya Oh iya Aduh besti, kelembutan daging buntut ini bikin Ances dan Bara happy Apalagi rasa smoky dan manis dari bumbu bakarnya berduet dengan sempurna Jujurly besti, dari ekspresi Ances dan Bara Kayaknya ini salah satu buntut terendol yang pernah dicoba deh Aku suka banget sih buntut bakarnya Aduh Gusti Dia gak terlalu heboh bumbu tapi Yang hanya rempahnya, manisnya tuh pas banget Tapi bakarnya gak terlalu gosong Karena mungkin dia dilebus lebih dahulu jadi bakarnya bentar Tapi ini enak banget ada semuki-semukinya gitu Aduh aneh guys Agak segar-segar gitu Besti bisa kasih jeruk gini Ah guys, ini aku suka banget sumpah Cus buat besti-besti yang pingin cobain aneka olahan buntut Langsung aja dateng ke Sob Buntut Ibu Samino Di daerah Palmerah, Jakarta Barat Dijamin kalian akan menemukan kenikmatan yang hakiki Sekali saat ini kita kasih rating Dari 1 sampai 10 kira-kira berapa ya Besti ya Rating untuk Sob Buntut Ibu Samino Yang ada di Permata Ijo Rating dari 1 sampai 10 adalah Sepuluh Tanda yang bikin lapar Uproom